Setelah minggu ini kita terus berupaya untuk melakukan evakuasi satu keluarga WNI yang terdiri dari satu suami, dua anak, dan satu istri dari Gaza Selatan. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Saat ini beliau-beliau ini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KPRI Mesir. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Cairo dan akan dipersiapkan kembali ke Indonesia. Dan dengan sudah keluarnya keluarga Pak Hussein dari Gaza, maka dua keluarga Indonesia sudah berada di luar Gaza dan menyisakan satu, tiga WNI. Saya ulangi, menyisakan tiga WNI yang tinggal di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Sampai saat ini beliau bertiga memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan ketiga warga negara Indonesia tersebut dan juga dengan perwakilan MERSI di Jakarta untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.